Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku Anissa Salihat dalam video kali ini aku mau membahas tentang anatomi fisiologi panggul perempuan, seperti apa panggulnya, dan kalian yang masih kebingungan saat dosen menjelaskan yuk tonton video ini sampai selesai dijamin kalian langsung paham, oke fungsi utama panggul adalah untuk berjalan dan berlari karena pada tulang panggul terdapat sendi putar yang menempel pada tulang paha dan tulang kaki ia menjaga tubuh tetap tegak, menekuk, dan memuntir pintu atas panggul wanita lebih lebar dan bulat sehingga bayi bisa melewati dan keluar ketika proses persalinan namun di sisi lain hal tersebut membuat wanita lebih lambat dari laki-laki fungsi lain dari panggul adalah melindungi organ bagian dalam panggul dan isi rongga perut yaitu organ reproduksi kandung kemi, usus besar panggul, dan rektum di sisi lain beberapa otot pun melekat pada panggul seperti otot kaki, otot perut, dan otot punggung ini adalah panggul wanita dilihat dari depan ini adalah krista iliaka ada dua, kanan dan kiri ini adalah ilium kanan dan kiri kemudian ini adalah os sakrum dan ujungnya adalah os koksigis kemudian os pubis kiri dan kanan os isium kiri dan kanan ketiga tulang tersebut membentuk os coksae yaitu tulang pangkal paha yang terdiri dari os ilium atau tulang usus os isium tulang duduk dan os pubis tulang kemaluan tulang pangkal paha terdapat dua kiri dan kanan ini adalah panggul dilihat dari atas os ilium kiri dan kanan krista iliaka kiri dan kanan os sakrum os koksigis os isium kiri dan kanan os pubis kiri dan kanan diameter konjugata 12 cm diameter oblik 12,5 cm diameter transversa 13 cm arkus pubis simpisis pubis kita balik panggulnya sehingga yang terlihat adalah pintu bawah panggul ini adalah pintu bawah panggul ini simpisis pubis ini panjang diameter anteroposterior diameter transversa 11 cm ini ilustrasi bayi masuk pintu atas panggul ilustrasi bayi masuk pintu bawah panggul atau biasa disebut bayi sudah masuk panggul bisa melahirkan normal gimana udah paham sekarang jangan lupa share like dan subscribe channel video aku supaya aku tetap bisa bikin video-video yang bermanfaat buat kalian semua sampai bertemu di video aku selanjutnya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati